Pahlawan dan Kaisar Jilid 11. Setelah itu Jieji hanya diang seribu bahasa tidak mampu berucap kata-kata. Di dalam hatinya dia sungguh sangat masgul. Beberapa kali dia terlihat menghela nafas panjang. Yunying yang di sana segera menghiburnya karena melihat keadaan Jieji yang serba susah. Jangan terlalu berkhawatir. Nasib kakak pertama tentu akan sangat bagus sekali. Dia tidak akan meninggalkan kita dengan care begitu, kata Yunying dengan pengertian kepadanya. Jieji mengangguk perlahan. Lantas dia segera masuk ke kamar kakak pertamanya. Kakak pertama. Bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya Jieji dengan wajah penuh duka. Dan tanpa terasa air matanya telah mengalir. Tidak apa dik. Saya masih baik-baik saja, kata Zhao pendek dengan kepayahan. Jieji bermaksud mengalirkan tenaga dalamnya kepada Seng kakak. Tetapi dia khawatir sekali, sebab takutnya peredaran tenaga dalam dapat membuat jalan darah semakin tidak teratur mengingat kondisi Zhao memang sudah sangat kepayahan adanya. Dik. Ada yang perlu saya sampaikan kepadamu, kata Zhao sambil melihat wajah Jieji. Bagusan kakak istirahat dahulu. Setelah sembuh, baru berbicara lah kepadaku, kata Jieji dengan susah. Tidak. Ini adalah hal yang sangat penting. Kamu dengarkanlah baik-baik. Di istana telah terjadi bahaya. Penyerang yang menyerangku jumlahnya sekitar 20 orang lebih. 15 orang adalah pendekar hebat yang bertarung dengan formasi aneh. Setahuku mereka menamakan diri mereka 15 pengawal sakti. Sedangkan 5 orang lainnya semua berpakaian gelap dan menutup muka mereka dengan topeng. Selain itu terlihat satu orang yang hanya berdiri tanpa mengucapkan kata-kata, orang itu juga bertopeng adanya. Sepertinya dialah pemimpin mereka. Adik. Kamu harus hati-hati, kemungkinan mereka akan datang kemari mengincarmu, jelas Zhao meski agak kepayahan. Sebelum Jieji menjawab. Pintu kamar Zhao segera didobrak seseorang dengan sangat keras. Jieji segera berpaling, dia terkejut dan berbareng girang adanya karena mendapati 4 orang tua telah masuk. Orang tua yang mendobrak pintu segera menuju ke arah Zhao, dia berteriak. Tidak tahu gelagat. Kau tahu sebentar lagi akan mati tidak? Masih berbicara. Panjang lebar? Jieji segera melihatnya dengan wajah yang agak kesal. Orang ini tidak lain adalah dewa ajaib yang urak-urakan itu. Dengan segera, Jieji menuju ke arah dewa sakti bertiga. Dia memberi hormat dengan sopan. Para guru sekalian, apakah anda mempunyai kera menyelamatkan kakak pertama tanyanya? Mereka hanya diam sambil tersenyum adanya. Sedangkan dewa semesta segera menuju ke arah Zhao. Kamu tidak apa-apa tanyanya dengan welas asih kepada Zhao. Tidak guru. Jawab Zhao sambil tersenyum. Akhirnya kamu bisa melewatinya. Saya bangga kepadamu. Kata dewa semesta. Dengan tersenyum sangat manis kepada Zhao. Yunying yang di luar tadinya juga telah masuk ke dalam kamar mengikuti empat orang sakti ini. Apakah guru sekalian telah bertemu tabib dewa tanya Yunying kepada mereka? Dewi peramal hanya melihatnya dengan tersenyum penuh arti. Yunying tentu heran adanya. Tetapi sebelum dia bertanya lebih lanjut, Dewi peramal berkata. Ini. Dialah gurunya dari tabib dewa. Sepertinya Zhao kuangyin tidak akan ada masalah lagi, kata Dewi peramal. Jieji dan Yunying tentu sangatlah senang adanya. Mereka baru tahu kalau dewa ajaib. Orang yang urak-urakan tersebut adalah gurunya Chen Shou, tabib dewa. Dixi Zhang Tibet. Weijindu tiga tahun yang lalu telah berhasil melaksanakan tugasnya dengan sangat baik sekali di Heilongjiang. Sesuai dengan petunjuk yang diberikan Jieji kepadanya di kotak Xiangyang. Dia telah berhasil mendapatkan salinan buku dari jurus ke-8 tapak Buddha Rulai. Seperti kata Jieji adanya, salinan kitab itu pasti ada di sebuah tempat yang dimana terdapat putaran angin yang menuju ke atas. Setelah meneliti dengan baik selama satu bulan. Wei dan Xieling akhirnya menemukannya pas di tanah sebuah gundukan pasir yang tinggi. Gundukan pasir yang tinggi tersebut seperti gua pada gunung adanya. Tetapi yang berbeda hanya gundukan itu memiliki banyak lubang. Setelah menelitinya dengan baik benar, ternyata setiap hari pas jam pukul 12 yang dimana matahari pas di kepala. Angin selalu bertiup berdesir dengan kencang dan seakan-akan berputar di tengah gua pasir. Dengan segera mereka menggali tepat pada putaran angin. Hanya sekitar dalamnya 10 kaki, Wei telah mendapatkan sebuah buku dengan judul Sutra ke-8 tapak Buddha Rulai. Tetapi sutra tersebut sangat aneh. Kertasnya sangat tebal seperti halnya kulit, namun yang lebih heran adalah sutra tersebut tidak berisi kata-kata melainkan hanya kertas yang kosong. Setelah itu, mereka berdua membawanya kepada Jieji di Hefei. Jieji melihat kertas semacam itu lantas tersenyum. Dia mengajak Wei dan Xieling ke arah kolam depan Wismawu. Dengan tanpa ragu Jieji menceburkannya ke dalam air. Wei dan Xieling yang melihatnya tentu luar biasa terkejut. Tetapi, ketika Jieji mengangkatnya kembali dari air. Dia membuka buku tersebut, dan... Benarlah adanya. Tulisan segera nampak sangat jelas di sana. Kenapa kakak kedua bisa tahu kalau perlu dicelupkan ke air terlebih dahulu tanya Wei yang heran. Tidak susah. Masih ingat puisi yang diberikan Seng Dewa puisi tanya Jieji dengan senyuman penuh arti. Tentu, jawab Jindu. Namamu dan nama Xieling yang lengkap. Kata Jieji. Oh, jadi begitu. Kata Wei tertawa keras dan girang adanya. Betul. Setiap puisi yang diberikan puisi Dewa adalah refleksi orangnya. Kabarnya, Guru Badao adalah seorang yang sangat sabar dan tenang bagaikan air yang mengalir. Jadi yang kurang tentu hanya Badao seorang saja. Kata Jieji sambil tersenyum puas kepadanya. Nama Wei Jindu, artinya adalah panmas dan tanah. Sedangkan Wong Xieling yang diambil hanya marganya yaitu Wong Kuning jaitu refleksi dari api. Api di sini tentu apinya cahaya matahari yang berwarna kuning. Sedangkan masalah angin dalam puisi telah dijelaskan Jieji ketika diksyongjang. Yang perlu dilihat terakhir adalah takdir mengiyakannya yang juga bisa diartikan dunia mengiyakannya. Dengan adanya dunia mengiyakan, maka makhluk hidup terbentuk di dunia. Dunia terbentuk tentu oleh empat unsur utama yang menjadi emas. Semuanya telah ada dalam nama mereka berdua kecuali air. Oleh karena itu, Jieji segera mencelupkannya kepada air untuk menyempurnakan semuanya. Wei dan Xieling sangat senang karena mendapati kepintaran Jieji yang dengan mudah mampu mengartikan semua arti puisi dan membuka misteri buku tersebut. Tapak Buddha Rulai tingkat ke-8 langsung diwariskan oleh Badaw kepada Wei Jindu sesampainya di Adik Sishang. Dan tentunya tidak begitu susah untuk dipelajari oleh Wei yang memang sangat berbakat terhadap ilmu silat. Dalam 3 tahun, kemajuan Kung Fu Wei sangat mempesona. Tingkat ke-8 dari tapak Buddha Rulai sangatlah dasyat. Jurus ini bisa dikatakan tiada tandingannya lagi jika didalami dengan sungguh-sungguh. Dan anehnya jurus tapak Buddha Rulai tingkat ke-8 sangat mirip dengan tapak berantai tingkat ke-4nya Xiajiyeji karena sama-sama menghasilkan ribuan serangan hebat yang datang sekaligus adanya. Rasa pilih kasih dari guru Badaw sepertinya mulai akan mengundang bahaya kepadanya sendiri. Z. H. Uksiang, murid pertama dari Badaw jelas adalah orang yang sangat tidak senang adanya. Dia merencanakan pembunuhan terhadap Badaw, selain itu dia juga berkeinginan merebut semua kitab sutera yang belum dipelajarinya. Tetapi karena mengingat Kung Fu Wei sudah jauh di atasnya, dia tidak berani bertindak semirono terlebih dahulu. Dia masih bertindak sesuai gelagat sambil menunggu adanya kesempatan. Suatu hari, Xialing sepertinya kurang betah tinggal di Xizeng, dia ingin mengajak Wei Kedong Yang untuk mencari Jiaji dan Yunying. Lantas dia berkata kepada Wei. Kak Wei, sudah lama sekali kita tidak punya kabar dari guru dan Yunying. Apakah sebaiknya kita mengunjungi mereka? Baik. Nanti saya akan meminta perkenan guru. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kakak kedua. Semoga saja mereka hidup bahagia di Dong Yang, kata Wei sambil tersenyum mengingat kakak keduanya. Wei dan Xialing segera meminta perkenan gurunya, Badaw untuk pergi ke Dong Yang mencari Jiaji. Badaw sepertinya tidak begitu mengizinkan kepergian Wei kali ini, tetapi karena dia sangat menyayangi Jendu, dan selain itu dia juga tahu mei telah tinggal 3 tahun di Xizeng pasti akan merindukan kakak kedua dan kakak pertamanya. Terakhir dia memberikan izin meski dengan berat hati. Badaw tidak tahu kalau kepergian Jendu dan Xialing kali ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bertemu lagi satu sama lain. Dong Yang Tiga hari kemudian setelah kedatangan Zhao Kuang Yin yang terkena racun dan terluka parah di Wisma Oda, Jieji tetap cemas menyaksikan kakak pertamanya yang belum kunjung sembuh. Sementara Dewa Ajaib selama 24 jam penuh terus berada di kamar Zhao untuk mengobati luka dalam dan racun yang ditubuhnya. Luka dalam Zhao Kuang Yin memang termasuk sangatlah parah. Jika tabib biasa, selamanya tidak akan sanggup mengobatinya. Tetapi yang mengobatinya kali ini adalah Dewa Ajaib, gurunya Chen So. Tentu seharusnya tidak ada masalah yang berarti lagi. Jieji, Yunying, Dewa Sakti, Dewa Semesta dan Dewi Peramal sejak pagi terus duduk di depan taman tepat pada kamar di mana Zhao dan Dewa Ajaib berada. Seharusnya tidak ada lagi masalah yang berarti, kata Dewa Sakti kepada semuanya. Semoga saja begitu. Kata Jieji yang masih terlihat cemas. Kamu tahu kira-kira siapa yang menyerang nyatanya Dewa Semesta kepada Jieji? MMM, Jieji mengangguk. Memang siapa yang menyerang kakak pertama? Apakah orangnya juga sangat hebat? Tanya Yunying. Orang yang pernah mencegat kalian di perjalanan menuju Changsha serta dedengkotnya. Mereka betul tidak bisa dipandang remeh. Kata Dewi Peramal sambil. Menengadahkan kepalanya. Kalau begitu, kak Jie. Bagaimana kita kembali ke daratan tengah, kak I Feng? Kita akan menentukan nasib dengan mereka, kata Yunying. Jieji hanya diam saja, dia tidak bisa menjawab pertanyaan Yunying yang mengajaknya ikut ke Kai Feng. Dalam hatinya terasa masgul sekali, dia sama sekali tidak berharap lima orang yang mereka jumpai di Changsha adalah pelakunya. Karena dia tahu dengan sangat pasti, orang yang dimaksud tentu memiliki hubungan erat dengannya dan Yunying. Karena daripada semua hal itu, dia segera menanyai Dewa Sakti. Guru, apakah perkiraanku adalah benar adanya? Tanya Jieji yang terlihat. Mengerutkan dahinya ke arah Dewa Sakti. Dewa Sakti hanya diam saja memandangnya dalam-dalam tanpa menjawab apapun. Selang berapa lama, Jieji hanya menghela nafas yang panjang karena mengerti apa maksud dari diamnya Dewa Sakti. Yunying yang melihatnya tentu heran, tetapi dia tidak ingin menanyai Jieji lebih lanjut. Selama kehidupan dia dalam tiga tahun tersebut, terasa bahwa makin lama dia makin memahami Jieji adanya. Jika Jieji terlihat diam dan berpikir keras, maka masalah yang ditemuinya bukanlah masalah yang gampang. Dia hanya diam sambil melihat ke arah suaminya dengan tersenyum manis. Kabarnya kumfumu telah maju sangat pesat tanya Dewa Semesta yang melihat ke arah Jieji setelah diam beberapa lama. Tidak juga tetua. Kata Jieji memberi hormat kepadanya. Haha. Betul. Kabarnya kamu telah menyempurkan beberapa jurus yang dulunya. Diciptakan oleh kita berempat, kata Dewa Sakti sambil tertawa keras. Untuk beberapa ilmu, memang ada yang telah kutambah demi penyaluran tenaga dalam yang tinggi, kata Jieji. Memang benar, jika tenaga dalam yang telah terlalu tinggi dan jurus tidak mampu mengimbanginya maka haruslah dicari penyaluran yang pas betul. Oleh karena itu, dalam setiap ilmu yang dipelajari Jieji, dia berusaha memaksimalkan semua ilmu itu dengan menciptakan jurus baru dari ilmu-ilmu tersebut. Ilmu yang diciptakan para Dewa sebenarnya adalah ilmu yang telah sangat sakti. Untuk menguasainya secara sempurna semua, haruslah memperkuat tenaga dalam sehingga sampai batas maksimum. Sehingga tenaga dalam pemakai haruslah dapat sejalur dengan jurus yang dikeluarkan. Dulunya sebelum menciptakan tapak berantai dengan menggabungkan semua aliran tenaga dalam semua ilmu. Dia sering mendapatkan bahwa setiap jurus yang dikeluarkan tidaklah maksimal dan memadai, karena tenaga dalamnya tidak mampu dimaksimalkan dengan jurus sakti tersebut. Lain halnya dengan sekarang, semua ilmu itu berkembang dengan sangat pesat mengingat tenaga dalam Jieji telah maju pesat karena tenaga dalam tapak berantai yang sakti telah membaur dalam dirinya. Hebat! Kata Dewa Semesta dengan bertepuk tangan sambil memujinya. Jieji memberi hormat dalam-dalam kepada orang tua tersebut. Baru Sanda menyelesaikan hormatnya, dari dalam kamar Zao segera terdengar pintu di doberak. Dewa Ajaib segera keluar dengan lari cepat ke arah Jieji. Apa? Kamu menambah jurus pedang ayunan Dewa. Coba kamu jelaskan bagaimana kamu menambahnya? Rupanya Dewa Ajaib mendengar apa percakapan mereka. Dengan tidak tahan karena mendengar adanya tambahan jurus baru dari tujuh jurus pedang ayunan Dewa, dia segera lari keluar untuk mendengar percakapan mereka. Bagaimana kakak pertama ku tanya Jieji yang agak heran adanya melihat Dewa Ajaib telah keluar dari kamar Zao. Dewa Ajaib hanya diam, di wajahnya tampak senyuman menggoda. Bagaimana? Cepat beritahukan dahulu. Kenapa tetua dengan cepat keluar dari sana tanya Jieji yang seraya berdiri dan mulai berjalan ke arah kamar. Tetapi dengan tiba-tiba dia dicegat Dewa Ajaib. Katakan dulu. Kamu menambah berapa jurus pedang itu tanya Dewa Ajaib. 2. Jawab Jieji pendek. Tetapi di luar dugaan, Dewa Ajaib segera berlutut kepadanya. Tentu Jieji terkejut tidak terkira. Wajah Dewa Ajaib seperti anak-anak yang ingin meminta sesuatu. Tetua. Berdiri dahulu. Akan saya beritahukan dengan segera. Tanda petik. Terima aku sebagai muridmu dahulu. Ajarkan aku dua jurus yang lain. Aku akan menyelamatkan Zhao Kuang Yin. Bagaimana? Pertaruhan yang adil bukan? Tanya Dewa Ajaib penuh harap dengan berlutut. Jieji tentu sangat heran melihatnya. Jurus pedang ayunan Dewa adalah ciptaannya. Sekarang dia malah ingin belajar darinya. Baik. Baik. Tapi kumohon tolonglah kakak pertama ku dahulu. Tanda petik. Sementara itu Dewa Semesta dan Dewa Sakti segera tertawa keras. Nah. Ini janjimu kan? Apa yang dijanjikan seorang lelaki tentu pantang dilanggar. Bukan begitu tanya Dewa Ajaib. Aku akan mengajarimu. Tetapi tolong tetua berdiri dahulu. Dan mengenai masalah murid, tentu itu tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Kata Jieji dengan kesal. Kepadanya. Setelah selesai Jieji menyelesaikan kata-katanya. Terlihat Zhao Kuangyin telah keluar dari kamarnya dengan langkah yang telah bagus dan mantap. Tidak terlihat dia sedang terluka sangat parah. Jieji yang melihatnya tentu sangatlah gembira. Haha. Kamu tertipu olahku juga kan? Jangan kira aku ini tolong. Teriak Dewa Ajaib yang berhasil akan siasatnya memancing Jieji untuk mengajari dua jurus baru ilmu ciptaannya sendiri. Lantas mereka semua tertawa keras adanya. Ilmu pedang ayunan Dewa Ciptaan Dewa Ajaib terdiri dari tujuh tingkat. Semuanya sebenarnya telah termasuk jurus yang sangat hebat. Tetapi Jieji menambah dua jurus adanya di dalam. Dua jurus itu tak lain adalah ayunan Dewa Musim Semi dan ayunan Dewa Musim Gugur. Dua jurus ini tak lain adalah hanya bisa dipelajari dan dimantapkan orang yang mempunyai tenaga dalam yang sudah sangat tinggi. Kedua jurus mengutamakan serangan maha dasyat, tidak seperti tujuh jurus lainnya yang sering terlihat banyaknya perubahan serangan. Selain itu, Jieji juga menambahkan satu jurus dalam ilmu jari Dewi Pemusnah yang tadinya hanya enam tingkatan saja. Jurus ilmu jari Dewi Pemusnah satu jurus terakhir juga adalah jurus yang mahasakti. Penaga dalam yang keluar dari jari dipertajam, dan jurus ini bahkan bisa membunuh dengan tusukan maha tajam seperti layaknya tajamnya pedang. Dan yang paling berbahaya adalah jarak serangannya yang sangat jauh. Dia mendapat ilam setelah melihat ilmu pedang bulan sabitnya Dewa Bumi. Selain itu, langkah daonya Dewa Semesta juga ditambah satu jurus. Jurus yang diciptakan Jieji dari langkah dao yang terakhir adalah untuk memantapkan gerakan tapak berantainya dan mendukungnya sehingga menjadi sangat kokoh adanya. Terutama untuk jurus kedua, empat dan lima dari tapak berantai. Sedangkan ilmu tendangan maya pada Jieji disempurnakan adanya. Dia menyempurnakan jurus tendangan maya pada dan meleburnya dengan tendangan matahari yang pernah dilihatnya sendiri ketika Wang Sungyu mengeluarkannya dalam pertarungan di sungai Changji yang tiga tahun yang lalu. Jieji sangatlah tertarik akan jurus tendangan matahari yang tanpa celah adanya. Jurus tendangan maya pada baru ini tertampak paling jelas di antara semua jurus yang ditambahkan. Tendangan yang disempurnakan terlihat sangatlah kokoh, bahkan jika pilar yang kokoh dan sangat keras sekalipun jika ditendang akan patah menjadi dua. Dalam tiga tahun belakangan, Kung Fu Jieji juga maju pesatnya sama seperti Weijindu adanya yang telah mematapkan jurus kedelapan tapak budarulai. Keesokan harinya pagi-pagi, Zhao telah terlihat sangat sehat adanya. Dia bahkan sanggup berjalan seperti biasa lagi seperti orang yang tidak terluka dalam adanya. Dewa Ajaib melakukan tugasnya dengan sangat berhasil. Oleh karena itu sesuai janjinya, Jieji mengajari Dewa Ajaib dua jurus lainnya dari ilmu pedang ayunan dewa. Zhao berjalan ke arah taman, tetapi dia langsung disapa oleh Jieji. Kakak pertama, kamu sudah sehat dan baikkan tanya Jieji yang puas melihat keadaan kakak pertamanya yang barusan tiga hari ditangani Dewa Ajaib. Tidak apa-apa lagi adik kedua. Saya merasa sangat baikkan. Dewa Ajaib benar adalah tabib luar biasa sekolong langit meski tenaga dalamku belumlah pulih sepenuhnya, tutur Zhao dengan tersenyum sangat puas. Betul, tidak disangka orang tua aneh seperti dia mampu melakukan hal sebaik ini. Kata Jieji dengan tersenyum puas pula. Oh ya kakak pertama, memang di istana telah terjadi sesuatu hal yang hebat tanya. Jieji kembali setelah beberapa saat. Betul, hal ini sangatlah serius, sepertinya tidak lama lagi kita harus kembali ke Kaifeng, kata Zhao yang berubah menjadi sangat serius adanya. Memang bagaimana hal sesungguhnya yang terjadi tanya Jieji sambil mengerutkan dahinya. Zhao mulai bercerita kepada Jieji. Sebulan yang lalu. Istana Kaisar di Kaifeng. Zhao terlihat duduk dengan santai sendirian di taman istananya. Sambil meneguk teh, dia menikmati keindahan taman. Zhao sangat senang hatinya setiap menikmati keindahan taman istana sehabis melaksanakan tugas negaranya. Tidak berapa lama, terlihat adiknya Zhao Kuwangyi datang menemuinya di sana. Kakanda Kaisar. Saya membawa arak istimewa dari wilayah utara. Mari kita minum bersama, katanya sambil tersenyum. Zhao sebenarnya bukanlah tipe orang yang sangat mencintai arak. Tetapi karena arak dari wilayah utara sangat terkenal, dia ingin mencicipinya lagi karena teringat akan dirinya sewaktu muda dia tinggal di daerah utara Padang Pasir. Zhao Kuwangyi menuangkan arak yang cukup penuh di cawan keduanya. Seraya memberi hormat, Kuwangyi langsung meneguk arak itu sampai habis. Zhao hanya tersenyum melihat tingkahnya. Tanpa bercuriga, Zhao Kuwangyi juga meneguk habis semua arak susu kuda dari Padang Pasir itu. Di sana, selang beberapa saat Kuwangyi segera menanyainya. Ada sesuatu yang harus kukatakan kepada Wang Syung Kakanda Kaisar. Ada apa? Apa ada hal yang penting adanya? Tanya Zhao Kuwangyi yang lumayan heran melihat keseriusan Kuwangyi, adiknya. Bagaimana jika kita beraliansi dengan pasukan Liao? Zhao Kuwangyi yang mendengarnya segera tidak senang, perubahan di wajahnya segera tertampak. Kamu tahu dik. Pasukan Liao sangatlah kejam, mereka belum beradab seperti kita sekarang. Beraliansi sepertinya tidak akan ada gunanya. Selain itu, kamu masih ingat? Peperangan setahun yang lalu, mereka menindak pasukan tawanan kita dengan sangat ganas. Dan juga mereka bahkan sembarang membunuh rakyat jelata yang tidak berdosa? Kenapa kamu selalu? Barusan Zhao Kuwangyi ingin menyelesaikan kata. Katanya, dia menyadari sesuatu yang telah terjadi dengan dirinya sendiri. Ada apa huang siung tanya Zhao Kuwangyi? Tidak apa. Mungkin terlalu capek adanya. Kata Zhao Kuwangyi yang memegang. Kepalanya yang telah terasa pusing. Dia belum bercuriga terhadap arak yang diberikan oleh adiknya sendiri. Zhao Kuwangyi terus memegang kepalanya dengan mati yang tertutup. Lalu ketika dia sempat membuka matanya, dia sangat terkejut. Karena di sana telah hadir puluhan orang. Jumlahnya mungkin sekitar 20 orang lebih. Tetapi dia segera tahu, kedatangan mereka bukanlah untuk hal yang baik adanya. Bagaimana yang mulia? Apakah arak itu rasanya sangat bagus? Sampai baru minum seteguk saja sudah mulai mabuk tanya seorang pria yang bertopeng. Kalian. Teriak Zhao Kuwangyi yang segera sadar sesuatu yang terjadi padanya. Adalah akibatulah adiknya sendiri. Dengan segera, Zhao menutup matanya sendiri. Dia menarik nafas panjang untuk mencegah penyaluran racun itu dengan tenaga dalam. Itu adalah racun bubuk tujuh serangga. Tidak mungkin kau bisa sanggup menahannya, kata pria itu kembali. Zhao Kuwangyi hanya diam tanpa berjawab apapun padanya. Dia sedang mengkonsentrasikan dirinya untuk menghalau racun itu bekerja lebih lama. Pria itu segera beranjak ke arahnya. Kakak, dahulu kamu mengkudeta Zhao. Apakah kamu sudi memberikan? Kekuasaan negara kepada ku tanya Zhao Kuwangyi. Zhao Kuwangyi hanya diam seribu bahasa. Dia tidak menjawabnya. Kalau begitu, kita kurung di asah saja. Dengan begitu, sama saja kan? Kekuasaan tetap dipegang walahmu, kata pemuda itu. Zhao Kuwangyi selama berekspedisi ke wilayah lain, adiknya Zhao Kuwangyi adalah orang yang terus memegang jabatan tertinggi jika dia tidak ada di istana. Maka daripada itu, usul pemuda itu cukup masuk akal bagi Zhao Kuwangyi. Dia mengangguk pelan kepadanya. Pemuda itu segera mendekati Zhao Kuwangyi yang masih bermeditasi menghalau racun. Dengan tangannya, dia hendak mengangkatnya bangun. Tetapi tanpa disadarinya, Zhao Kuwangyi yang masih menutup matanya segera melancarkan serangan terkuatnya ke arah dada pemuda itu. 2. Suara tertinju sangatlah jelas terdengar. Pemuda itu segera terlempar sangat jauh dengan pesat semua orang di sana sangatlah terkejut adanya. Mereka sama sekali tidak menyangka Zhao Kuwangyi yang telah terkena racun malah masih begitu hebat. Dengan segera, tertampak 15 orang di depan Zhao Kuwangyi dan seraya mengurungnya. Sementara itu Zhao Kuwangyi telah beranjak mundur dari tempatnya. Hebat! Kamu masih bisa melancarkan serangan setelah terkena racun bubuk tujuh serangga, terdengar suara seorang pria di sana. 15 orang itu memperkenalkan diri sebagai 15 pengawal sakti. Zhao hanya diam di tengah dengan metu yang masih tertutup adanya. Dia berpikir inilah saatnya menentukan hidup matinya. 15 pengawal sakti segera melancarkan serangan sekaligus. Serangan 15 pengawal terlihat sangatlah aneh, sementara itu Zhao Kuwangyi hanya menghindar semua serangan dengan langkah dao. Dia tidak mampu untuk membalasnya lagi karena jika menggunakan tenaga dalam sekali saja seperti tadi, maka akan sangat berbahaya bagi penyebaran racun tujuh bubuk dalam dirinya. Zhao Kuwangyi bukanlah pesilat yang lemah sama sekali. Meski dirinya terkena racun, masih dengan lumayan mudah baginya untuk menghindari semua serangan dari 15 pengawal sakti itu. Semua orang di sana sangat heran dan terkagum-kagum akan kemampuan asli dari Zhao Kuwangyi. Tetapi lima orang yang bertopeng aneh segera maju untuk mengeroyoknya juga karena melihat Zhao masih lumayan kuat. Zhao Kuwangyi sangatlah terkejut, dia mendapatkan jurus yang sangat dikenalnya. Jurus pedang ayunan dewa, tendangan maya pada dan ilmu golok belibis jatuh adalah tiga ilmu yang sedang dikerahkan ketiga penyerangnya. Dengan menyeret kakinya cepat, Zhao Kuwangyi bermaksud untuk lari dari tempat pertarungan. Tetapi tanpa disadarinya, dari arah belakang dia telah terkena sebuah tinju yang cukup kuat adanya. Dia terlempar ke depan cukup jauh. Setelah berdiri dia mendapati dirinya muntah darah hitam. Jieji mendengarnya dengan sangat serius. Dalam pemikirannya, dia mendapati sesuatu. Jadi kakak yakin Zhao Kuwangyi mengkhianati kakak adanya. Betul. Sepertinya dia ditekan oleh beberapa orang tersebut, kata Zhao yang terlihat mengerutkan dahinya. Dalam pemikiran Jieji, dia membayangkan Zhao Kuwangyi yang pernah berbincang langsung dengannya beberapa kali. Dia merasa Zhao Kuwangyi bukanlah seorang yang takut akan ancaman, selain itu Kuwangyi juga tipe pemimpin yang sangat hebat dan tidak kalah dari Zhao Kuwangyin, kakaknya sendiri. Lalu kenapa dia bisa menuruti kata-kata pendekar-pendekar tersebut? Jika ingin melakukan kudeta, mungkin ini juga merupakan salah satu caranya. Ataukah? Jieji berpikir tanpa mampu mengerti maksud sebenarnya dari Zhao Kuwangyi. Apakah memang benar Kuwangyi telah tunduk dengan lima pendekar dan kawan-kawannya yang pernah bertarung melawannya di dekat kota Changsha? Semuanya masih menjadi pertanyaan dalam hatinya. Kak, saya harus pulang ke Cina Daratan untuk melihat-lihat keadaan. Sebentar, kata Jieji. Jadi maksud adik, adik tidak bersamaku pulang tetapi hanya sendirian tanya Zhao yang agak heran. Dalam hatinya dia berpikir, kesehatannya memang belumlah pulih sepenuhnya. Tetapi membiarkan adik keduanya pergi sendiri tentu cukup berbahaya. Betul Kak, tiada jalan lain. Aku harus menyelidikinya dengan pasti terlebih. Dahulu sebenarnya apa hal yang terjadi, kata Jieji kemudian. Tetapi, Zhao hanya berpikir dalam-dalam. Tidak usah khawatir Kak. Saya masih mampu menjaga diri dengan baik. Tanpa mengetahui maksud sesungguhnya dari Kuwangyi, kita tidak mampu bertindak dengan pasti, kata Jieji. Zhao tidak menjawabnya lagi, tetapi dalam hatinya dia merasa apa yang dikatakan adik keduanya adalah hal yang benar adanya. Tanpa adanya kebenaran sesungguhnya dari kejadian tersebut, siapapun pasti susah bertindak apalagi Zhao Kuwangyi adalah adik kandungnya sendiri. Setelah berpikir beberapa lama, Zhao kembali menanyainya. Dik, kamu tahu apa hal yang terjadi dari dunia persilatan belakangan ini? Beberapa hal bisa ku tebak. Tentu yang ingin kakak pertama katakan adalah namaku yang dipakai orang untuk melakukan hal yang jahat, kata Jieji. Zhao sangat terkejut, dia tidak mengira adik keduanya bisa menebak dengan begitu benar. Memang benar, selang tiga tahun hilangnya ksia Jieji dari dunia persilatan. Banyak sekali gosip telah beredar seiring kematian beberapa tokoh dunia persilatan. Kamu tahu. Yeu Efuyan telah tewas tanya Zhao kemudian kepadanya. Jieji hanya diam saja, dia berpikir keras. Dia tahu pasti, tentu kematian ketua dunia persilatan itu juga ditimpakan kepadanya. Setelah beberapa saat, dia menjawab kakak pertamanya kembali. Mengenai masalah ketua dunia persilatan, saya benar tidaklah tahu adanya. Apakah kakak melihat ciri-ciri kematian Yeu Efuyan tanya Jieji? Betul. Saya sempat melihatnya karena saya tidak berada jauh dari tempat kejadian waktu itu, luka gorsan di tubuhnya ada empat. Tetapi yang paling mematikan adalah di urat leharnya. Selain itu, di tubuhnya sama sekali tidak terdapat racun ataupun luka dalam lainnya, tutur Zhao. Kalau begitu, dia tidak dibunuh dengan pedang, kata Jieji kemudian sambil tersenyum kepada kakak pertamanya. Hah? Bagaimana kamu bisa tahu? Aku memang sempat bercuriga adanya, tetapi aku tidak pernah mendapatkan buktinya, kata Zhao. Tidak susah kak. Goresan pedang itu tujuannya adalah menfitnahku, tentu jurus yang dipakai untuk menggores urat lehernya adalah jurus pedang ayunan dewa. Semua insan dunia persilatan tahu kalau ksiajajai menguasai dengan baik ilmu pedang ayunan dewa. Otomatis maka semua kesalahan akan ditimpakan kepadaku. Mengenai dia tidak dibunuh dengan pedang, tentu aku tahu benar. Pedang ayunan dewa tidak akan mampu membunuh Ye U E Fuyang yang menguasai sembilan tingkatan tapak penghancur jagad. Zhao sangat senang mendengar penjelasan adik keduanya. Dia tidak pernah mengira dengan hanya berbincang, Jie Ji telah tahu seperti halnya dia melihat kejadian itu sendiri. Kak, besok pagi-pagi saya akan berangkat. Aku akan menunggumu di Kaifeng, bagaimana tanya Jie Ji. Zhao tersenyum sambil mengangguk pelan kepadanya. Jie Ji langsung mencari istrinya, Yunying untuk mengatakan kepadanya akan kepergiannya ke China Daratan kembali. Tetapi kali ini, Jie Ji tidak akan membawa Yunying. Tentu alasan Jie Ji adalah keselamatan Yunying yang barusan melahirkan puteranya sekitar 5 bulan lalu. Selain itu, Jie Ji juga ingin Yunying tinggal untuk menjaga puteranya dan sekaligus menjaga Wisma Oda. Yunying menyatakan kesediaannya tetap di Dongyang bersama keluarga Ksia yang tinggal di sana. Karena dia memberikan pedang ekor api kepada suaminya untuk berjaga-jaga akan kemungkinan yang buruk. Jie Ji menerimanya dengan senang hati. Keesokan paginya, Dewa Semesta dan Dewa Sakti serta Dewi Peramal minta pamit juga pada mereka semua. Mereka ikut Jie Ji ke China Daratan. Tetapi bukan dengan tujuan yang sama dengan Jie Ji adanya. Mereka bertiga yang telah mendapatkan Zhao Kuang Yin sehat adanya lantas pulang kembali ke gunung mereka masing-masing. Sementara itu Dewa Ajaib menyatakan suka tinggal di Dongyang karena masih dalam tahap mempelajari ilmu pedang ayunan Dewa. Dalam perjalanan menuju ke China Daratan. Dewa Sakti bertiga duduk di dalam kapal, sementara Jie Ji duduk di ujung depan sambil meneguk guci arak yang kecil. Dia terlihat sedang memikirkan sesuatu di ujung kapal. Dewa Sakti segera menghampirinya. Kamu yakin dengan apa yang akan kamu lakukan? Tanya Dewa Sakti yang melihat Jie Ji termenung seorang diri. Tidak tahu. Kakek pernah juga menanyai ku hal yang serupa. Ternyata dengan kekerasan hati tidak mudah melakukan sesuatu. Haha. Benar. Benar. Lantas apa jawabanmu kepada kakekmu? Tanya Dewa Sakti penuh arti kepadanya. Jie Ji melihat orang tua ini dengan dalam-dalam. Tidak berapa lama, lantas dia juga tertawa terbahak-bahak diikuti oleh Dewa Sakti. Dewa Sakti adalah seorang yang sangatlah pintar adanya, kepintarannya tentu tidak. Di bawah Jie Ji adanya. Dia sengaja memberikan pertanyaan dengan tujuan memberikan jawaban kepadanya. Jie Ji pernah berjanji pada kakeknya sendiri, dia ingat benar. Begitu pula janjinya yang pernah diungkapkan kepada Ksu Fen. Oleh karena itu, dalam hatinya lantas terbit sebuah jawaban yang pasti yaitu jika terpaksa, maka dia baru akan ambil tindakan. Seperti biasa, perjalanan dari Dong yang menuju ke Cina Daratan perlu waktu 15 hari. Setelah 15 hari, mereka berempat lantas berpisah menuju ke daerah masing-masing. Dewa Sakti dan Dewi Peramal tentu sangat dekat dengan Gunung Dai, sedangkan Dewa Semesta menuju ke arah barat ke Gunung Jinbing. Jie Ji hanya diam beberapa saat di sana untuk mengawasi kesibukan pelabuhan sambil berpikir. Setelah satu jam lamanya, dia segera mengambil arah barat juga tetapi tidak ke utara. Dalam perjalanannya yang baru 5 jam. Jie Ji kali ini tidak memakai kuda bintang birunya tetapi memakai kuda biasa saja, tentu karena tujuannya ke Cina Daratan adalah untuk menyelidik, dia tidak ingin ketahuan oleh kaum persilatan bahwa dia adalah si Jie Ji. Selain itu, dia memilih berpakaian sastrawan sejak keluar dari Dong Yang. Di tangannya sengaja dia pegang sebuah kipas layaknya seorang sastrawan. Sebelum sampai di kota Chen Liu, Jie Ji melihat ada sesuatu hal yang aneh di depannya. Di daerah yang masih tergolong hutan terlihat lumayan banyak pengemis yang berpakaian compang-camping. Di tangan setiap pengemis terpegang sebuah tongkat, mereka berjalan dengan gagah secara berkelompok ke arahnya. Dia melihat mereka dengan sambil berpikir, para pengemis itu bukanlah orang sembarangan. Setidaknya dalam langkah bisa membuktikan mereka adalah jago silat juga. Apalagi orang yang memimpin mereka, seorang paruh baya yang memiliki harisma yang lumayan tinggi di wajahnya. Kera berjalan orang ini tidaklah aneh seperti orang biasa layaknya, tentu hal tersebut adalah berlaku untuk orang biasa yang melihatnya. Tetapi Jie Ji tidak melihatnya begitu, dia merasa orang di tengah itu memiliki naikung, tenaga dalam, yang cukup tinggi. Suara hembusan nafasnya terdengar cukup bertenaga. Selain itu gerakan kakinya yang mantap membuktikan bahwa pengemis di tengah memiliki kekuatan tubuh yang hebat. Setelah mereka hampir berpapasan. Pemuda paruh baya yang berada di tengah itu segera memandang Jie Ji. Pandangan mati mereka berdua bertemu, selang beberapa saat orang di tengah segera tersenyum kepadanya sambil mengangguk pelan. Senyum ini juga dibalas oleh Jie Ji sambil mengangguk. Jie Ji menghentikan kudanya sambil berpikir. Tetapi belum sampai mereka lewat semuanya, Jie Ji merasakan adanya hawa orang yang mendekati tempat tersebut. Dia berpura-pura tidak tahu akan adanya hawa tersebut, tetapi orang tua di tengah segera berhenti. Sepertinya dia menantikan orang yang datang dengan ringan tubuh. Selang beberapa saat, seorang tampak berlari ke arah mereka. Jie Ji berpaling ke belakang untuk melihat orang yang datang itu. Juga seorang pengemis adanya, pengemis yang datang juga lumayan tua. Mungkin umurnya tahun 1950-an, jenggot dan kumis menutupi hampir separuh wajahnya. Tetua Wu. Ada kabar yang datang tiba-tiba dari Beihai. Pemuda paruh bayu ternyata bermargawul pikir Jie Ji. Tetapi untuk apa dia datang dengan kera, tergesa-gesa seperti itu. Ada apa tetua hantanya tetua Wu kepada orang yang baru datang tersebut. Tetapi para pengemis di belakang segera melihat ke arah Jie Ji. Jie Ji yang melihat pandangan mereka segerombolan segera mengerti, lantas dengan menarik tali kudanya, dia berniat meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang tahu, jika bisikan ringan sekalipun bisa didengar Jie Ji dengan jelas adanya dalam jarak sekitar 50 kaki. Tetua Wu. Kabarnya pasukan Liawa akan melewati tapal batasang sesegera mungkin. Apa? Kamu yakin akan informasimu? Betul. Tidak salah lagi. Tetua Chen dan Tetua Lu sudah berada di kota Ye untuk menunggu ketua. Kalau begitu, kita harus secepatnya mengejar ke sana. Mengenai masalah timur, sepertinya tidak perlu kita kerjakan terlebih dahulu, kata Tetua Wu dengan segera. Diajaknya para pengikutnya yang terdiri dari belasan orang untuk segera mengambil arah utara. Jie Ji diam dan berpikir, dia mendengar dengan jelas kedua orang Tetua berbicara. Hanya di akhiran, dari manakah pengemis berkungfu ini berasal? Diam-diam dia berniat mengikuti mereka untuk menuju ke kota Ye. Tetapi dipikirkannya tujuan dia. Yang sebenarnya adalah untuk menuju ke Kaifeng. Lantas Jie Ji tetap melanjutkan perjalanannya ke Chen Liu terlebih dahulu. Dia memacu kudanya lantas dengan kecepatan tinggi menuju ke kota Chen Liu. Jie Ji tidak segera mengambil jalan menuju Kaifeng, tak lain adalah untuk mengecoh pasukan istana. Jie Ji tahu dengan pasti, jika ada yang berniat mengikutinya maka mereka akan menunggu di Pelabuhan Timur Ksyuapi. Jika mereka mendapatkan orang yang persis ciri-cirinya dengannya dan sedang mengambil perjalanan ke utara, maka orang itu tentu tidak lain adalah dia. Maka dia segera mengambil ke arah barat terlebih dahulu. Dandam diam baru menuju ke utara. Tidak sampai malam, dia telah tiba di kota Chen Liu. Jie Ji menyewa sebuah kamar yang biasa saja di penginapan besar yang cukup ramai. Dia merasa penginapan yang biasanya ramai pasti banyak juga gosip dunia persilatan. Meski Jie Ji tidak pernah tertarik akan gosip begituan, tetapi kali ini dia bertujuan untuk menyelidik. Maka mau tidak mau dia juga ingin mendengar sedikit petunjuk akan sesuatu hal di istana dan ada tidaknya berhubungan dengan dunia persilatan. Sementara itu pedang ekor apinya tidak digantungkan di pinggang, melainkan dia bungkus bersama buntalan pakaiannya. Karena pedang ekor api bukanlah jenis pedang panjang, maka setelah dirapikan bahkan tidak tampak adanya Jie Ji sedang membawa pedang. Sekitar jam pukul 8 malam, Jie Ji telah keluar dari kamarnya yang lantai kedua gedung belakang untuk mencari makan di depannya yang merupakan restoran. Apa yang ditebak Jie Ji benar adanya? Penginapan yang luas tersebut memiliki sebuah restoran yang luas juga. Di sana terlihat lumayan banyak orang dari kaum persilatan yang sedang duduk sambil minum arak dan mengobrol lumayan keras. Dia memilih sebuah tempat yang agak sudut dekat tangga. Di sana dia duduk seorang diri sambil mencuri dengar. Kak Feng. Kabarnya setan pembantai kembali mengambil mangsa. Kali ini adalah tetua partai huasan, Molitze. Dia juga sama dibantai dengan ilmu pedang ayunan dewa sebulan lalu. Luka mematikannya adalah tepat segaris di leher. Sebenarnya apa hal yang diinginkannya tanya seorang pemuda yang berpakaian warna emas juga dengan ikat kepala emas. Betul. Jika ketemu, kita akan habisi dia. Setelah membunuh Bik Suu Jiang, dia membantai pengkhianat Liao, dewa bumi untuk bersekutu dengan mereka. Setelah itu, sepak terjangnya makin menjadi. Dia membantai saudara seperguruan kita enam nyawa di panggung batu seribu cermin. Baru dua bulan lalu, dia kembali beraksi di Huiji dengan membunuh ketua dunia persilatan. Sekarang kemudian terdengar hal terbunuhnya tetua partai huasan. Dia tidak dapat diampuni, kata seorang lainnya yang juga berpakaian sama dengan gusar. Suara kedua orang tersebut sebenarnya tidaklah benar-benar besar. Namun Jiye Ji bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Dalam pikirannya. Setan pembantai. Mengerikan sekali julukan baruku itu, pikirnya dengan geli juga. Jiye Ji juga berpikir, apa yang dikatakan mereka berdua adalah sangat tidak beralasan adanya. Tidak mungkin seorang sanggup mencapai wilayah hawasan dari Huiji dalam jangka waktu sebulan. Karena jarak antara Huiji ke hawasan sangatlah jauh adanya. Lain halnya jika dia memakai kuda bintang biru. Tetapi sungguh tidak masuk akal benar-benar. Tetapi Jiye Ji tidak ingin berargumentasi lebih lanjut. Karena semenjak didongyang dia sendiri juga telah tahu bagaimana kira-kira dirinya bakal di fitnah kaum persilatan. Jiye Ji mencoba mencari informasi lainnya di meja lainnya. Dia mengkonsentrasikan apa yang sedang dibicarakan orang lainnya. Lihui. Lihui. Sungguh cantiknya engkau bagai bidadari, terdengar seseorang yang berkata kepada temannya. Lihui meski adalah wanita dari rumah bordir Yunhua, tetapi kecantikannya betul tanpa tanding. Seumur hidup jika ada pria yang bisa mendapatkan hatinya maka dia adalah lelaki yang paling beruntung. Kata lainnya. Jiye Ji muak sekali mendengar apa hal yang sedang diucapkan mereka berdua. Ternyata keduanya adalah penggemar wanita di rumah bordir Yunhua. Tentu dia tersenyum sangat geli sekali. Sesekali terlihat dia menggelengkan kepalanya. Sekali lagi dia mencoba mendengar pembicaraan dari meja lainnya. Dia mendapatkan adanya dua orang yang duduk di meja, tepatnya di belakang dua orang penggemar wanita rumah bordir tersebut, seorang pemuda dan pemudi. Jiye Ji menyapu ke arah mereka sambil pura-pura minum arak dan makan. Dilihatnya si pria, pemuda yang tergolong tampan dan berpakaian sastrawan, umurnya paling hanya 20 tahun. Sedangkan si wanita terlihat cantik dengan wajahnya yang putih, si nona juga tergolong muda jika dilihat dari penampilannya. Jiye Ji juga bermaksud mendengar apa yang mereka bicarakan. Racun pemusnah raga. Racun yang sungguh kejam. Tiga orang saudara. Seperguruan kita dibunuh 10 tahun yang lalu oleh racun tersebut. Sekarang malah kabarnya si Jiye Ji telah menyempurnakan racun ini. Dia mengurangi dasyatnya racun, tetapi memperbahaya kerb penularannya. Ini justru lebih mengerikan daripada racun yang sebelumnya, kata yang pria. Betul sesiung, kakak seperguruan. Hanya gosip dunia persilatan sepertinya sangat menjelek-jelekan si Jiye Ji. Sebenarnya hal ini ada atau tidak, kita belum bisa memastikannya. Kata yang wanita dengan pengertian. Apa yang adik bilang cocok dengan pemikiranku. Mengenai si Jiye Ji, sebenarnya jarang sekali ada orang yang melihatnya. Kita memang benar tidak bisa mengambil kesimpulan seperti itu langsung, kata yang lelaki. Jiye Ji yang mendengar percakapan kedua orang tersebut, merasa terharu. Tidak disangkanya ada yang masih bisa melihat kebenaran, setidaknya mereka tidak percaya langsung terhadap hal yang belumlah pasti adanya. Ketika Jiye Ji sedang berpikir, wajahnya sebentar terlihat mengerutkan dahinya, sebentar terlihat tersenyum manis, sebentar terlihat dia kesal, sebentar terlihat dia tersenyum geli adanya. Tetapi tidak disangkanya sama sekali ada seorang pria umur 30 tahunan yang duduk sendiri dan berseberangan meja dengannya melihat semua tingkah Jiye Ji. Jiye Ji juga merasakan adanya pandangan khusus dari seseorang kepadanya kemudian. Dia hanya pura-pura tidak tahu. Tetapi dia tahu dengan pasti, orang yang berseberangan meja dengannya bukanlah lelaki biasa. Setelah beberapa saatnya makan dan minum, Jiye Ji berniat keluar dari restoran untuk menuju kembali ke kamarnya. Dia berjalan pelan-pelan layaknya dia tidak tahu apa-apa. Dengan tenaga dalam tinggi, dia menyimpan semua tenaga dalamnya supaya tidak terlihat mencurigakan oleh orang yang sedang duduk dengan sebuah kaki di atas kursi tersebut. Tetapi baru berjalan melewati taman belakang penginapan, dia sudah tahu bahwa dia sedang diikuti. Lalu, dengan berbalik badan Jiye Ji melihat pria tersebut. Mereka bertatapan tanpa berbicara banyak hal. Keadaan belakang yang sunyi menambah keangkeran pandangan keduanya. Lantas tidak berapa lama, pemuda itu segera bersuara. Siapa Anda? Sangat mengagumkan sekali kemampuan Anda. Katanya dengan sopan dan penuh hormat. Jiye Ji memandangnya, pakaian orang ini tidaklah bagus bahkan terlihat telah luntur. Beberapa bagian pakaiannya sepertinya telah koyak. Wajahnya cakep dan gagah. Gaya dan harismanya tinggi dengan tinggi tubuh hampir enam kaki. Dadanya bidang dan tangannya panjang hampir mencapai lututnya. Saya hanya seorang sastrawan yang kebetulan tinggal di penginapan ini. Kata Jiye Ji. Merendah sambil memberi hormat. Haha. Tanda petik. Pemuda itu hanya tertawa mendengar jawaban Jiye Ji. Tetapi Jiye Ji tersenyum melihat tindakan orang tersebut. Marga ku Yuan. Namaku Jiye Lung. Katanya memperkenalkan dirinya. Jiye Ji berpikir cukup aneh. Setidaknya adalah nama depannya sama dengannya. Lalu dengan berbohong Jiye Ji menjawabnya. Marga ku Zheng. Orang-orang memanggil ku Feirung. Tidak disangka kemampuan Tuan Zheng sangatlah luar biasa, kata Jiye Lung dengan tersenyum kepadanya. Tidak. Aku tidak mengerti apa yang Anda maksudkan, kata Jiye Ji kemudian dengan berpura-pura tidak tahu. Tetapi apa yang dilakukannya tidak luput dari pandangan Yuan. Yuan mampu melihat kemampuan Jiye Ji adalah sangat tinggi. Dia berpikir mungkin mereka berdua adalah sekelas dalam hal silat. Karena dia tahu orang yang mampu mendengar dengan baik suara yang jauhnya 50 kaki lebih dengan jelas meski adanya keributan, maka orang tersebut adalah orang yang kungfunya sangat tinggi. Haha. Sesekali kita akan ngobrol-ngobrol sambil minum arak, bagaimana Saudara Zhang tanyanya? Tentu. Kata Jiye Ji kepadanya. Aku masih ada urusan yang maha penting adanya. Lain kali aku ingin mencoba kungfu Saudara Zhang juga. Katanya sambil memberi hormat dalam-dalam. Kepadanya. Jiye Ji juga melakukan hal yang sama. Tidak berapa lama, di tempat itu segera hadir seorang pengemis. Sambil memberi hormat ke arah Jielung, dia berkata. Yuan Pangcu, ketua Yuan. Kita akan berangkat malam ini juga? Betul. Secepatnya paling bagus. Kata Jielung, setelah itu dia memandang ke arah. Jiye Ji. Saudara Zhang. Ingat janjimu kepadaku. Katanya sambil tersenyum. Jiye Ji membalasnya dengan tersenyum manis sambil mengangguk. Dia sedang berpikir seiring perginya ketua Yuan. Di dunia ini banyak hal yang aneh adanya, tetapi dia belum pernah tahu adanya ketua dari perkumpulan pengemis. Lalu apapula sebenarnya yang menjadi tujuan perkumpulan pengemis itu? Keesokan harinya, Jiye Ji kembali bersiap untuk meninggalkan Kai Feng. Dari sini dia berniat menuju ke kota Puyang. Kota besar yang paling dekat dengan Kai Feng. Dia memacu kodenya ke arah utara dari Chen Liu. Kota Puyang sebenarnya telah lumayan dekat dengan kota Chen Liu. Paling hanya dalam 4 jam dia bisa sampai ke sana. Tetapi kali ini Jiye Ji kembali meningkatkan kewaspadaannya. Dia tidak ingin dirinya diketahui oleh orang lain dari dunia persilatan lagi. Perjumpaan dengan Yuan Jielung semalam adalah hal yang sangat khusus baginya. Dia juga tahu, Jielung memiliki kepandayan yang tinggi. Tidak pernah disangkanya, selama 3 tahun dia mengasingkan diri dari dunia persilatan China Daratan, di sana telah muncul lumayan banyak jago silat. Perjalanan yang seharusnya 4 jam, tidak ditempuh Jiye Ji dengan cepat. Melainkan dia sengaja berlambat-lambat. Dia berniat memakai waktu sekitar 8 jam untuk sampai, karena jika dia terlihat memacu kudanya cepat maka akan lebih mencurigakan bagi orang yang melihatnya. Sambil menikmati pemandangan sawah dan tanah lapang yang luas, sesekali Jiye Ji berpuisi sambil membuka kipasnya di atas kuda. Puisi yang dibacakannya adalah puisi Huizong dan Teng Tufu. Beberapa petani di sana yang melihatnya tentu heran, tetapi tanpa mempedulikan semuanya dia terus bersajak meski dalam hati dia merasa sangatlah konyol. Ketika dia melewati sebuah lembah, dia mendengar dengan samar suara pertarungan. Suara pedang berlaga sangat jelas adanya. Dengan segera, Jiye Ji berniat melihat apa yang sedang terjadi. Sambil memacu kudanya lumayan cepat ke arah utara, dia telah sampai ke daerah pertarungan. Tanpa turun dari kuda, Jiye Ji melihat pertarungan tersebut dari depan bukit. Diarahkanlah pandangannya ke tanah lapang pas di bawahnya. Dia mengenal dua orang yang sedang bertarung di tengah tanah lapang. Dua orang tersebut tak lain adalah pemuda-pemudi yang dia temui di penginapan semalam. Sedangkan lawannya terdiri dari 30 orang lebih yang berpakaian putih semua, tetapi di wajahnya mereka memakai topeng yang lumayan aneh. Kalian tidak akan sempat pulang ke Luoyang. Partai Giok Utara telah musnah. Kedua orang yang mendengarnya segera gusar. Mereka melancarkan serangan yang lebih berbahaya ke arah lawan mereka yang sedang mengepung mereka. Sementara itu, Jiye Ji hanya memandang dengan serius ke arah 30 orang lebih yang memakai pakaian aneh tersebut. Jurus pedang dari Partai Giok Utara tidak dapat dipandang remeh. Jurus pedangnya cukup mematikan. Sedangkan kedua orang tersebut terlihat lumayan lihai mengeluarkan jurus partai mereka. Hanya berselang beberapa lama, terlihat lima orang telah roboh dengan luka bacokan. Tetapi seperti tidak mau memberikan kesempatan, mereka malah makin gencar menyerang. Kali ini penyerang yang terdiri dari 20 orang lebih membuas. Jurus mereka kelihatan langsung meningkat. Jiye Yang di atas melihat dengan pasti, jurus pedang yang baru dikeluarkan pasukan aneh itu adalah jurus pertama pedang ayunan dewa. Mereka semua melakukannya secara serentak. Jiye Ji merasa kedua orang itu pasti segera dalam bahaya besar. Kedua orang dari Partai Giok Utara sebenarnya bukan lagi pesilat kelas menengah, tetapi karena banyaknya keroyokan dari pihak lawan. Sepertinya mereka mulai terdesak. Dalam sebuah kesempatan, wanita cantik yang berwajah putih itu terlihat kewalahan, dia tertendang lawannya dan jatuh. Sementara orang yang lain segera menotok nadinya. Sesaat si wanita tidak mampu lagi bergerak. Sementara itu, pria yang bertarung terlihat gusar. Lepaskan adik seperguruanku. Teriaknya sambil melancarkan jurus baru. Jurus barunya tersebut sangat hebat. Jiye Ji bahkan terkagum melihat jurus pedang ini. Sepertinya jurus pedang pemuda adalah jurus pedang yang tertinggi dari partai mereka. Semua jurus mengancam penyerangnya dengan sangat cepat, ketika bacokan pemuda hampir sampai di kepala penyerangnya. Seseorang terdengar berteriak. Hentikan. Jika tidak, ku bunuh adik seperguruanmu. Kata orang yang segera menawannya dengan pedang di leher. Pemuda segera terkejut, jurus yang sempat dikeluarkannya langsung disimpannya balik. Tetapi tidak ayal, dengan cepat dia mendapat sebuah tendangan dari arah belakang dan jatuh tersungkur ke depan sambil muntah darah. Tendangan maya pada. Kalian didengkotnya ksiaji-jiaji tanya pemuda yang jatuh dengan luka lumayan parah. Betul. Haha. Sekarang aku ingin kalian memilih. Siapa yang harus mati di. Antara kalian berdua tanya orang dengan topeng aneh yang di tengah. Pemuda itu segera menghela nafas panjang. Tentu saja aku. Lepaskan adik seperguruanku. Katanya. Tetapi adik seperguruannya segera berteriak. Mau bunuh, bunuh saja. Hidup bukan bisa dijadikan alat jual beli bagi orang hina. Tanda petik. Jiaji sangat kagum mendengar suara wanita kecil itu yang membahana seakan tidak takut akan kematian. Di dalam hatinya dia sangat kagum. Majikan kita ksiajiaji tidak ingin pasangan pemuda-pemudi yang hidup bahagia, karena melihat keakraban kalian berdua. Kita beri kalian kesempatan, segera kalian tentukan siapa yang harus mati, kata seorang yang lainnya. Keparat dan perat si lelaki muda. Dia ingin berdiri untuk bertarung kembali, tetapi luka dalamnya malah membuatnya jatuh tersungkur. Dengan segera, seorang bertopeng menotok jalan darahnya. Baik, baiklah. Kalau begitu, ku bunuh saja yang perempuan. Jika kamu berkemampuan carilah ksiajiaji, majikan kita didongyang. Di sana kamu bisa membalas dendam kematian adik seperguruanmu. Kata seorang bertopeng yang sedang menawan nona cantik tersebut. Orang bertopeng telah siap dengan pedang di tangannya yang sedang mengarah ke leharnya. Dengan gerakan cepat, si topeng berniat memutuskan urat leher si gadis dengan jurus pedang ayunan dewa. Tetapi, sebelum pedang sempat menggores, si topeng segera merasakan hal yang sangat aneh adanya, yaitu tangannya yang memegang pedang seperti sangat ringan. Sebelum dia merasa kesakitan, dia sempat melihat sebelah tangannya yang memegang pedang itu telah buntung melayang sekepalanya. Dalam sesaat, dari lengan yang buntung segera memunkratkan darah yang sungguh banyak ke wajah si nona. Si nona karuan sangat terkejut, hampir saja dia pingsan melihat keandahan di depannya. Siapa? Semua orang segera berpaling untuk mencari siapa yang melukai temannya. Meti mereka semua menyapu ke segala arah tempat tersebut. Lalu mereka melihat dengan sekilas ke tempat tinggi yang jauhnya telah 200 kaki itu. Seakan tidak percaya melihat hal barusan, mereka sangat terkejut. Sebab tidak ada seorang pun di sana yang merasakan adanya hawa penyerangan datang. Tahu-tahu tangan temannya telah buntung. Sesaat mereka merasakan kengerian yang sangat. Jijilah orang yang membuntungkan tangan orang yang menawan nona cantik tersebut dengan jurus baru dari ilmu jari Dewi Pemusnah. Nah, seakan bukan sedang berada dalam keadaan pertarungan, dia memacu kudanya lambat untuk menuju ke arah pasukan bertopeng aneh. Kau? Teriak mereka. Betul. Akulah pelakunya. Kata Jiji pendek. Siapakah sebenarnya? Tanya seorang di antara mereka. Akulah orang yang akan datang membunuh si Jiji. Katakan di mana dia sesungguhnya tanya Jiji. Dia ada di Dongyang. Kau carilah di sana. Terdengar teriakan keras dari mereka. Sekarang aku tiada kerjaan, lagian dendam kesumatku telah lumayan tinggi pada si Jiji. Maka sekarang kalianlah orang yang akan ku bantai. Kata Jiji seraya. Menakut-nakuti mereka semua. Apa yang dikatakan Jiji sepertinya membuahkan hasil, semuanya terlihat cucing juga. Jangan takut. Dia hanya sendiri. Kita keroyok dia. Ayok cepat terdengar seseorang yang berteriak karena merasa tidak bisa bertindak apapun lagi selain bertempur mati-matian. Dengan tanpa berancang lebih lanjut, penyerang segera mengetungnya. Sementara itu, Jiji hanya duduk di angdi kudanya tanpa bergerak. Semua penyerang ingin mengambil kesempatan jeleknya posisi Jiji. Dengan serentak dan tanpa aba-aba mereka langsung menyerang dengan pedang dan menikam ke arahnya. Suara pedang mengoya angin terdengar sangatlah jelas. Inilah ilmu pedang ayunan dewa yang termasyur itu. Tetapi sebelum pedang mereka sanggup meluka Jiji, sekitar 30 orang sepertinya telah jatuh melayang dengan cepat ke tanah. Beberapa bahkan terpelanting seperti sedang dibanting oleh sebuah tenaga yang sungguh aneh. Setelah bangun dengan cepat, beberapa orang di antara mereka mendapati jejak kaki pas di dada, karena baju mereka putih. Semuanya segera heran, dengan luka dalam yang tidak ringan mereka bermaksud menyerangnya kembali. Tetapi kali ini mereka mendapati hal yang sama. Belum sempat mereka melihat. Tendangan bekerja, mereka telah terpental semuanya. Pemuda dan pemudi yang di sana tentu lebihlah heran. Gerakan Jiji bisa dilihat. Samar oleh mereka berdua. Gerakan tendangan yang sangat cepat luar biasa sedang menendang satu lingkaran penuh di atas kuda. Tidak berapa lama, dilihatnya kesemua penyerang jatuh kembali ke tanah. Kalian pergilah, katakan pada si Aji Aji kalau aku Zeng Feirung mencarinya. Tanda petik. Kata Jiji dengan datar dan tawar. Semua penyerang tahu mereka tidaklah mampu bertarung lagi, sebab sebelum serangan mereka betul kena malah mereka semua telah roboh. Dengan tiada berkata lebih banyak, semuanya segera meninggalkan tempat tersebut dengan berlari kencang. Jurus tendangan yang dikeluarkan Jiji tentu adalah tendangan maya padanya yang baru dengan menggabungkan kecepatan tendangan maya pada dan kesempurnaan tendangan matahari. Sungguh sebuah tendangan luar biasa yang tidak bisa dipandang remeh pesilat kelas tinggi sekalipun. Dengan segera, Jiji turun dari kuda dan membuka totokan nadi si pemuda. Sambil mengalirkan energi, dia mengobati pria tersebut. Energi dewa penyembuh tenaga dalam segera masuk dengan cepat dan mengobati si pemuda. Pemuda kali ini lebih heran, dia tidak menyangka orang di depannya adalah orang yang sangat luar biasa. Tenaga dalamnya mungkin sudah 20 kali lipat atau 30 kali lipat di atasnya. Hanya berselang sesaat, wajahnya kembali memerah. Ini tandanya si pemuda telah baikan dan telah pulih dari luka dalamnya dengan segera dia memberi hormat kepada Jiji. Terima kasih atas pertolongan Anda, Chuan Zeng. Tanda petik. Tidak perlu. Cepatlah kamu membuka totokan nadi adik seperguruanmu. Kata Jiji dengan tersenyum. Si Nona cantik segera tersenyum manis kepadanya, dia tahu Jiji adalah pemuda sopan. Jiji tidak segera membuka totokan nadinya adalah karena gadis itu adalah seorang yang tidak dikenal. Jika Jiji sengaja membuka totokannya terlebih dahulu, maka bagi seorang wanita yang tidak dikenal tentu akan sangat rugi adanya. Sebab bersentuhan bagi orang yang tidak dikenal tentu merugikan para wanita. Dengan segera, pemuda itu menghampiri adik seperguruannya dan membuka totokan nadinya. Terima kasih pendekar Zeng. Katanya dengan lembut dan sopan. Jiji hanya merangkapkan kedua tangan sambil memberi hormat pelan kepadanya. Setelah itu, pemuda tampan segera memberi hormat kepada Jiji sambil berkata. Namaku adalah Changgui Zawang. Aku adalah murid keempat dari Partai Giyok Utara di Luoyang. Ini adalah adik seperguruanku, Yewuk Sincai. Jiji juga membalasnya dengan sopan. Dia tidak pernah tahu adanya Partai Giyok Utara dari Luoyang, tetapi mengetahui keduanya yang teramat sopan. Maka Jiji cukup senang juga. Setidaknya Partai Giyok Utara lumayan hebat dalam mendidik murid partai mereka. Karena Yewuk Sincai terkena percikan darah yang lumayan banyak di wajah, dia segera meminta pamit pada kakak seperguruannya dan Jiji untuk pergi membersihkan mukanya. Selang beberapa saat, Jiji segera menanyai Gui Zawang. Bagaimana perjalanan saudara-saudari sekalian? Kalian ingin menuju kemana? Tanya Jiji. Kami berniat ke Puyang untuk dilanjutkan langsung ke kota Yewuk. Kata Gui Zawang dengan sopan. Oh, memang ada sesuatu yang terjadi di kota itu? Tanya Jiji yang agak heran. Betul. Anda pasti bukan berasal dari daratan tengah adanya. Gosip menggemparkan tentu tidaklah diketahui pendekar Zang. Betul. Saya berasal dari wilayah Edo di Dongyang. Kata Jiji sambil memberi. Harmat. Dongyang. Jadi Anda pernah bertemu dengan Ksia Jiji atau pewaris satu-satunya dari keluarga Oda? Tanya Cang. Keluarga Oda sama sekali tidak pernah kudengar di sana. Apalagi Anda mengatakan kalau Ksia Jiji berada di sana, tentu sangat mustahil karena beberapa kali saya sempat meneliti di daerah Gunung Fuji. Kata Jiji yang berbohong. Dan apa hal yang sedang terjadi sebenarnya di kota Yee? Tanya Jiji seraya mengelihkan pembicaraannya. Pasukan Liao kabarnya akan beraliansi dengan Sang. Mereka berniat memposisikan lima laksa pasukan di perbatasan kota Yee, kata Cang. Liao. Aneh sekali. Lalu bagaimana dengan Hon Utara? Tanya Jiji yang sangat heran adanya. Setahunya, tiga tahun lalu Hon Utara beraliansi dengan Liao. Letak negara Hon Utara adalah pas di tengah antara Liao di utara dan Sang di selatan. Lalu bagaimana Liao bisa dengan mudah melewati Hon Utara? Ini menjadi pertanyaan yang sangat aneh baginya. Ini hanya kabar saja yang belum bisa dipastikan. Kabar tersebut mengatakan kalau Liu Jiwan telah ditawan oleh Yee Luksian dari Liao. Sebenarnya semenjak satu setengah tahun lalu, negara Hon Utara seharusnya telah musnah adanya, kata Cang. Bagai geledek di siang hari Jiji mendengarnya. Dia tahu dengan jelas, pada pertempuran tiga tahun lalu Yee Luksian telah tewas dibunuhnya. Lalu kenapa Yee Luksian, Raja Liao itu kedapatan masih hidup dan sedang mengancam sang adanya? Tentu hal tersebut menjadi seribu pertanyaan bagi Jiji. Benarkah? Aneh sekali. Sungguh aneh. Kata Jiji sambil mengerutkan dahinya. Sambil menggelengkan kepalanya. Apa yang pendekar Zai rasakan aneh adanya tanya Cang. Mengenai Yee Luksian. Tiga tahun yang lalu saya pernah mendengar bahwa dia telah tewas pada pertempuran kacau di bawah kota Yee, kata Ji Yee Ji. Apa benar adanya? Kalau mengenai hal tersebut, saya tidak pernah mengetahuinya sama sekali. Tetapi yang bisa dipastikan, Yee Luksian masih hidup adanya. Perkumpulan Kaibang adalah perkumpulan pertama yang menginginkan kepalanya. Kata Cang. Kaibang, partai pengemis. Apa itu kata Ji Yee Ji yang heran, tetapi dia bisa berpikir dengan jernih. Mungkin orang yang semalam ditemuinya adalah ketua perkumpulan pengemis. Ji Yee Ji tidak tahu kalau pengemis-pengemis tersebut telah mendirikan perguruan silat. Pantas mereka setidaknya memiliki neikung yang lumayan tinggi. Benar. Kaibang adalah sebuah partai yang didirikan oleh Yuan Jie Luksian lebih. Setahun yang lalu. Tujuan utama Kaibang adalah mengusir bangsa utara, yaitu Liao. Dalam satu tahun, Yuan Jie Luksian melakukan hal yang sangat menggemparkan dunia persilatan. Sering terlihat dia membela kebenaran, menindas pengacau dan membela yang lemah. Selain itu, kabarnya Kung Fu Yuan Jie Luksian sangatlah tinggi, belum ada yang bisa memastikan sehebat apa dirinya sesungguhnya, kata Chang menjelaskan. Lalu bagaimana muridnya bisa bertambah begitu banyak dengan kurun waktu yang hanya sekitar satu tahun, kata Ji Yee Ji yang agak heran. Kabarnya dulu Yuan Jie Luksian adalah seorang yang sangat kaya raya, dia meletakkan semua kekayaannya dan mendirikan perkumpulan pengemis. Semua hartanya dia sumbangkan pada pengemis, sehingga banyak pengemis yang berdatangan kepadanya untuk menjadi anak buahnya. Dengan cepat, namanya telah menghebohkan dunia persilatan. Beberapa tetua yang mengikutinya sesungguhnya adalah pesilat kelas tinggi sebelumnya. Hanya hal ini yang ku ketahui pendekar Zhang, Tutur Chang. Menjelaskan kepadanya, Ji Yee Ji hanya diam sambil berpikir keras. Tidak disangkanya pertemuan di adengan. Para pengemis kemarin telah terjawab adanya. Jika cita-cita mereka adalah mengusir Liao, maka tentu cita-cita ini sangatlah mulia adanya. Sepertinya, Ye Uxin Chai telah siap membersihkan wajahnya yang berlepotan darah tadinya. Dengan segera mereka mengajak Ji Yee Ji untuk meninggalkan tempat itu. Pendekar Seng, Anda juga menuju Puyang. Bagaimana jika kita mengambil perjalanan sama-sama? Tanya Chang. Ji Yee Ji tentu mengangguk kepadanya. Dengan adanya dua orang tersebut yang bersamanya, dia tidak perlu merasa berhati-hati terlalu banyak lagi. Setidaknya, bagi orang biasa yang belum pernah melihatnya pasti tidak akan mengenali dirinya. Perjalanan kembali dilanjutkan. Selang tiga jam kemudian, mereka telah sampai di kota Puyang. Sebuah kota yang luar biasa ramainya. Populasi kota tersebut tidak kalah dengan kota Yee. Mungkin sekitar 300 ribu lebih penduduk yang menduduki kota besar ini. Ketika mereka berkuda dengan pelan masuk ke kota. Mereka segera melihat keramaian yang sangat. Banyak halayak sedang berkumpul dan sesekali berteriak sangat keras. Ji Yee Ji sebenarnya sangat suka akan hal tersebut. Baginya ini adalah salah satu pengasahan otaknya karena ini adalah bau kasus. Bau yang tidak pernah lagi diciumnya sejak tiga tahun yang lalu. Dia segera menghampiri halayak ramai tersebut. Terdengar seorang pria yang berumur sekitar 40 tahunan berteriak dengan sangat marah. Kalian, ibu dan anak, ikut aku ke pengadilan. Kalian telah mencuri uangku. Tidak tuan. Apa yang ku katakan sangat jelas adanya. Uang itu ditemukan anakku di jalan saat pagi. Uang itu hanya dipakai anakku untuk membeli satu kilo daging adanya, kata seorang ibu yang umurnya juga sekitar 40 tahunan sambil menangis. Sementara itu, anaknya yang hanya berumur sekitar 7 tahun terlihat menangis terseduh-seduh. Ji Yee Ji segera turun dari kudanya. Dia hampiri seorang nenek tua yang juga berada di sana. Nek, sebenarnya apa hal yang sedang terjadi tanya Ji Yee Ji? Si nenek melihat Ji Yee Ji, dia terlihat sungguh terkejut adanya. Sepertinya nenek ini mengenali Ji Yee Ji. Dilihatnya dengan sangat cermat sekali lagi, mungkin juga bukan orang yang dikenalinya. Sebab orang tersebut tidaklah semuda ini, orang ini hanya sekitar 30 tahun. Sesaat dia terlihat bengong. Nek, ada hal apa tanya Ji Yee Ji yang lumayan heran melihat tingkah nenek yang diam saja. Tidak. Tidak, kata nenek tersebut sambil menggelengkan kepalanya. Ibu di tengah mengatakan anaknya menemukan buntalan uang di pagi hari yang masih gelap. Uang itu berada dalam kantung kain yang lumayan besar adanya. Setelah itu, si anak segera membelikan daging 1 kilo dengan 1 slash 2 tail dari kantung tersebut. Begitu pulang, si ibu segera memarahinya. Dia mengatakan dari mana si anak mendapati duit yang sangat banyak karena jumlahnya telah ribuan tail. Ibunya berpikir bahwa si anak mencurinya karena keluarganya yang hanya dua orang tersebut sangatlah miskin adanya. Mereka bahkan hanya memakan daging dalam jangka waktu setahun sekali saja. Setelah beberapa lama, si anak juga mengaku akhirnya dan mengatakan bahwa uang tersebut dia dapat di depan restoran ini. Ibunya segera menyeret anaknya kemari untuk mengembalikan duit itu. Mereka berdua duduk selama beberapa jam sampai tuan ini lewat yang kelihatan sedang mencari uangnya. Si ibu langsung memberikan duit tersebut kepadanya. Tetapi bukannya tuan ini berterima kasih, dia malah menuntut ibu tersebut. Katanya duitnya telah kurang seribu tail perak dari sana. Dia meminta si ibu miskin segera mengembalikannya. Jelas nenek tua tersebut. Jieji hanya diam saja sambil berpikir. Tanpa perlu waktu yang lama, dia telah mendapatkan jawabannya. Tetapi dia tidak ingin menyelesaikannya karena dia tahu posisinya sekarang. Sungguh keterlaluan orang tersebut. Tidak tahu terima kasih, kata Chang Yang. Mendengarkan dengan sambil marah. Jieji yang mendengarnya segera tersenyum. Dia segera mendatangi Chang. Dengan berbisik pelan padanya beberapa lama. Lantas terlihat Chang mengangguk sambil tersenyum ceria adanya. Chang langsung menghampiri kerumunan di tengah. Dilihatnya si ibu telah menangis terseduh-seduh sambil memeluk anaknya. Bukannya pemuda itu merasa kasihan, tetapi malah makin mengancam adanya. Lantas dengan pura-pura berjalan sempoyongan ke tengah, Chang segera merebutkan tung uang dari tangan pemuda. Pemuda itu segera terkejut, dengan marah dia berniat merebutnya kembali. Keparat. Orang muda sinting teriaknya sambil gusar. Tetapi bukannya Chang diam, dia malah bertambah marah adanya. Kau keparat. Bagaimana kau berani mencuri duitku? Mencuri? Jelas sekali kau terlihat merebut kantung itu dari tanganku. Kau mengatakan aku mencuri teriak pemuda itu kembali. Kau bilang bahwa kantung itu milikmu. Kau ada bukti? Coba ku tanya kau adanya, berapa jumlah uang di dalamnya? Kamu harus jawab dengan jujur. Tanya Chang. Pemuda itu tanpa ragu-ragu menjawab. 3099 setengah tail. Karena 1-2 tail telah dipakai anak ini. Katanya sambil menunjuk si. Anak yang sedang menangis. Dengan segera, Chang mengeluarkan semua isi duit itu. Duit segera jatuh di lantai dan pas di tengah kerumunan orang. Dengan berjongkok, dia segera menghitungnya. Ternyata jumlahnya adalah kurang seribu tail adanya. Semua halayak juga ikut menghitungnya. Nah, kata Chang. Kau mengatakan kalau duitmu jumlahnya 3099 setengah tail. Tetapi di sini hanya 2099 setengah tail. Jadi ini bukan karungmu. Karung uangmu jatuh di tempat lain. Kau pergilah cari di tempat lain. Uang ini adalah pemberian yang kuasa di langit untuk seorang. Ibu dan anaknya yang sangat miskin. Bukankah begitu semua kata Chang sambil. Memberikan buntalan uang kepada ibu dan anaknya. Perkataan Chang langsung disambut meriah oleh semua orang yang di sana. Semuanya bertepuk tangan sambil tertawa puas. Sementara itu, Jiayi yang melihatnya tersenyum puas. Kau tunjuk pemuda itu sambil geram. Kalau begitu, kita pergi ke pengadilan. Bagaimana tanya Chang dengan? Senyuman penuh arti. Pemuda itu telah tahu kalau dia dijebak dengan sangat mudah. Semua kata-katanya telah dikatakan dengan sangat jelas dan terdengar dengan jelas pula oleh semua orang di sana. Jikapun sampai di pengadilan, maka hakim juga tidak akan mengatakan uang itu adalah miliknya. Sebab jumlah yang dikatakannya sangatlah melenceng adanya. Dia hanya mendongkol dan marah besar sambil meninggalkan tempat tersebut. Semua halayak tentu bertepuk tangan sangat meriah dan sangat mengagumi Chang. Sedangkan ibu dan anak berniat mengembalikan duit kepadanya. Oleh Chang, dia tolak dengan mengatakan sambil tersenyum. Wang ini adalah pemberian tien langit kepada Anda berdua. Kedua orang segera memberi hormat dan berterima kasih dengan sangat dalam kepadanya. Chang segera membimbing mereka berdua berdiri. Sementara itu Chang segera menuju ke arah Jieji. Dia memberi hormat dengan sangat dalam. Tidak disangka pendekar adalah orang yang sangat pintar adanya. Katanya sambil memuji Jieji tinggi. Jieji membalas hormat itu dan tersenyum sangat manis. Sementara itu nenek yang menyapanya tadi segera menuju ke arahnya. Tuan, Anda mirip sekali dengan seseorang. Katanya dengan suara agak parau. Jieji segera berpaling. Dia memandang si nenek dalam-dalam. Dari sinar matanya Jieji mendapatkan sesuatu. Sesuatu kerinduan yang dalam. Dengan tanpa bertanya kepada si nenek. Jieji menariknya ke arah lain menjauhi Chang dan adik seperguruannya. Nek, nanti setelah aku tidak dalam tugasku, aku akan mencarimu kembali. Kata. Jieji yang setengah yakin akan perkiraannya. Si nenek memandangnya sambil mengangguk pelan. Jieji berpikir mungkin dia adalah Lan Ie, Bibi Lan. Orang yang bersama Kiyosei yang melindunginya saat pertarungan di Lembah Sochuan sekitar 30 tahun lebih lalu. Tetapi Jieji sangat yakin akan tugasnya. Dia tidak berani berterus terang terlebih dahulu kepada nenek tua tersebut. Aku masih tinggal di Dongyang, tempat tinggal Anda 30 tahun lebih lalu. Kata Jieji. Kemudian. Si nenek seakan tersambar geledek. Tidak disangkanya orang yang dirindukannya selama puluhan tahun benar adanya ada di sini. Jadi tanyanya. Jieji hanya mengangguk pelan. Dia meminta kepada nenek tersebut untuk menuju ke. Dongyang saja karena Kiyosei juga ada di sana sekarang. Nenek tentu girang bukan kepalang. Aku adalah Dekisaiko Oda. Orang yang Anda lindungi mati-matian. Kata Jieji. Menjelaskan dengan terharu. Tidak disangka tuan muda kecil telah dewasa. Kamu sangat mirip dengan tuan. Besar. Kata si nenek dengan suara yang parau. Betul nek. Sekarang saya minta Anda tidak menceritakan akan pertemuan kita. Kepada siapapun terlebih dahulu. Segeralah kembali ke Wisma Oda. Dan carilah Kiyosei di sana. Saya masih ada tugas yang maha penting di sini. Kata Jieji. Kemudian. Si nenek tersenyum sangat girang sambil menganggukkan kepalanya. Lalu setelah berpisah, Jieji segera menuju ke arah Chong. Bagaimana saudara Chong? Anda ingin menginap terlebih dahulu di sini tanya Jieji. Betul. Tetapi ada sesuatu hal yang penting yang akan kukerjakan di sini. Kata. Chong sambil melirik ke arah adik seperguruannya. Ksincai segera tersenyum sambil mengangguk pelan. Chong segera mengajak Jieji mencari tempat yang agak aman dan tidak banyaknya orang di sana. Sambil memberi hormat, dia berkata. Pendekar Seng, sebenarnya ada sesuatu hal yang masih kurahasiakan. Katanya. Jieji hanya mengangguk pelan. Sebenarnya guruku meminta kita berdua untuk menyusul ke Puyang karena adanya rapat dari Kaibang di sini. Guru meminta kita berdua untuk menghadirinya dan menggabungkan diri dengan pasukan Kaibang untuk melawan Liao. Kata Chong. Chong yakin Jieji bukanlah orang jahat, maka daripada itu dia menceritakannya kepadanya. Jieji mengangguk pelan kembali dan berkata. Saudara Chong ingin aku juga ikut di dalam pasukan Kaibang di sana? Betul. Dengan adanya pendekar Seng, pasti tidak akan susah untuk memberikan beberapa petunjuk. Kata Chong seraya tersenyum manis. Chong tahu Jieji bukanlah orang sembarangan, selain kungfu tinggi. Jieji juga sangatlah pintar adanya. Baik. Untuk malam ini, aku akan ikut Anda hadir di sana. Bagaimana kata Jieji kemudian? Chong dan adik seperguruannya segera tersenyum manis sambil mengangguk. Pengah malamnya, terdengar beberapa kali tentengan suara besi yang diadukan ke tiang. Ini adalah tanda randa jaga malam yang ketat di kota besar Puyang. Tampak sekilas tiga bayangan sedang beranjak cepat dengan ilmu ringan tubuh yang tinggi menuju ke arah sebuah kuil tua yang telah rusak di pinggiran kota Puyang. Tiga orang tersebut adalah Jieji, Chong dan Xinchai. Dengan ilmu ringan tubuh, mereka melesat ke kuil tua. Tetapi sebelum sampai di gerbang depan kuil tersebut, mereka segera dihadang beberapa orang. Jieji sempat melihat sekilas ke arah mereka meski sangat gelap. Dia melihat dengan pasti, mereka adalah pengemis yang terdiri dari lima orang. Aku Chong Guizhawang dari Partai Giyok Putih ingin masuk ke dalam, kata Chong dengan suara pelan. Sandinya tanya pengemis di tengah. Kepala beralahkan air sungai. Kata Chong pendek. Dengan segera, kelimanya mengajak mereka untuk masuk ke dalam. Chong berjalan mengikuti kelima pengemis itu. Dan diikuti oleh adik seperguruannya. Jieji berjalan paling belakang di antara mereka semua. Sesampainya mereka di sana, Jieji melihat ruangan telah lumayan terang-benderang. Di antara mereka, terlihat dua tetua yang pernah ditemuinya di hutan dekat kota Chenliu. Tetapi, sepertinya kedua orang tersebut tidak mengenalinya. Di dalam ruangan, terdapat banyak pengemis. Mungkin jumlahnya sekitar 20 orang lebih. Sepertinya mereka sedang menantikan dengan siaga. Ketika mereka masuk, pengemis tersebut segera berdiri dan memberi hormat dengan sangat sopan. Jieji terkejut juga, tidak disangkanya para pengemis tersebut sudah sangat sopan. Tidak seperti pengemis-pengemis biasa adanya yang terlihat sangat menyeramkan tingkah lakunya. Selamat datang. Maaf merepotkan Anda yang datang jauh-jauh kemari. Kata orang di tengah yang adalah tetua Wu. Chang membalas Samlil memberi hormat dalam kepadanya. Mereka dipersilahkan untuk duduk di lantai yang sudah dilapisi jerami yang lumayan tebal. Jieji hanya mengikuti mereka dari belakang. Para pengemis tidak tahu siapa Jieji, mereka berpikir mungkin dia juga adalah salah seorang murid dari Partai Giyok Utara. Oleh karena itu, mereka tidak menanyainya sama sekali. Meski pengemis terlihat sangat sederhana, tetapi mereka juga minum arak yang lumayan terkenal. Jieji yang mengawasi ke arah mereka tentu menggelengkan kepalanya. Tetapi sebelum dia bosan, dia telah ditawari arak oleh orang yang di sampingnya. Tuan, cobalah arak kita. Inilah arak pengemis. Enaknya luar biasa, katanya sambil terkekeh-kekeh. Karena tiada kerjaan, Jieji segera menerimanya. Dia meminum sedikit untuk mencoba rasanya. Jieji lumayan terkejut, tidak disangkanya arak pengemis malah begitu lezat adanya. Sebelum dia meminum tegukan ketiga, kelihatan ada seseorang yang sedang terburu-buru masuk ke dalam. Ketua telah datang. Ketua telah datang. Katanya dengan suara yang tidak keras. Segera, dengan berdiri para pengemis itu telah berbaris sangat rapi. Sementara itu, Jieji segera mengikuti barisan tersebut sambil berdiri menunggu ketua partai pengemis. Tidak berapa lama, Jieji telah merasakan hawa kehadiran seseorang yang mendekati depan pintu kuil tua ini. Hawa yang cukup dikenalinya, sebuah hawa petarung tingkat tinggi. Setiap langkahnya bahkan bisa dirasakan Jieji yang cermat. Langkah yang hebat, seperti langkah yang dirasakannya dua hari lalu di penginapan Chen Liu. Tanpa berapa lama, seorang pemuda segera masuk dari pintu luar. Pemuda itu tidak lain tentunya adalah Yuan Jielung adanya. Sifat gagahnya memang terlihat sangat mempesona, di tangannya terpegang sebuah tongkat tipis yang lumayan panjang. Ketua. Kata mereka secara serentak. Yah. Silakan. Kata Yuan pendek kepada mereka. Jieji hanya diam sambil menundukkan kepalanya. Dia tidak ingin dirinya ketahuan dahulu oleh pimpinan Kaibang. Tetapi seiring masuknya Yuan, di belakangnya juga. Ikut dua orang. Sepasang pemuda-pemudi. Dan hebatnya, kedua orang tersebut sangat dikenal oleh Jieji. Jieji tidak ingin menyapa mereka terlebih dahulu, sebab dia harus mendengar apa yang sedang terjadi dengan adanya rapat Kaibang yang kelihatan cukup serius.